Oh iya, jadi selamat pagi untuk keterisian Wisma Atlet pada pagi hari ini yaitu di 2935. Jumlahnya cukup turun banyak atau ini keterisiannya sekitar 37 persen. Terus hari ini yang masuk ada 179, sementara yang sembuh itu ada 321. Sedangkan untuk Wisma Nagrak itu sekarang keterisiannya pasien itu 42 tempat tidur atau sekitar 25 persen. Sedangkan untuk di Pasar Rumput itu, di Nagrak di Pasar Rumput itu keterisiannya 115 atau sekitar 3 persen. Ini cukup turun banyak, mudah-mudahan akan turun terus lahir. Jadi kan bornya ibaratnya sudah turun drastis, tapi nyatakan dengan kata-kata banyak dan juga jumlah pasien yang masuk. Masuknya tinggi kan semua? Yang untuk yang masuk banyak yang menurun ya, jadi kemarin-kemarin itu sempat 300-200 yang masuk, sekarang tinggal 100 sekitar. Jadi kalau bor kita tetap di, kalau keterisian tempat tidur kita tetap di 7894 tempat tidur. Jadi ini memang lebih banyak yang sembuh, lebih banyak yang sembuh dibandingkan yang masuk. Berarti kalau misalnya disampaikan ke pasien yang masuk yang sepenggara gitu, apakah ini juga salah satu faktornya karena sudah ada tempat isuasi lain untuk menunjukkan pasien yang menuju jalan atau menuju jaringan? Mungkin seperti itu juga, atau memang beberapa pasien sudah melaksanakan APPKM skala mikro atau PPKM lalurat, sehingga pasien itu dirawat melalui RTRW-nya. Jadi yang mereka tanpa gejala dirawat RTRW, lalu mereka bisa isolasi mandiri. Jadi memang nyatanya banyak juga yang begitu, jadi mereka isolasi mandiri 10 hari, 15 hari dengan pengobatan melalui telemedicine yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Hasilnya cukup bagus juga. Yang hari ini pasien meninggal 2 atau 3, sedikit sekali ya, sedikit sekali. Tapi di beberapa hari yang lalu, waktu memang kita tempat posisinya Wisma RTRW lagi penuh sekali itu memang cukup banyak yang meninggal. Tapi yang meninggal bukan karena kelayanan dari oksigen yang kurang, memang pasien yang meninggal itu pasien yang sudah dengan comorbid berat, terus pasien dengan akut respiratory distress syndrome, terus pasien juga dengan memang sudah dengan multi organ dysfunction. Jadi memang sudah berat ya, pasiennya sudah berat rata-rata yang memang yang waktu minggu-minggu lalu itu meninggal. Pak bisa diambil juga jumlah tenaga medis yang terpatah di dalam hari ini bisa tidak? Kemarin cukup banyak, cukup banyak kita yang terpapar ada sekitar 100 lebih lah ya, 100 lebih. Tetapi mereka isolasi mandiri, mereka tanpa gejala, isolasi di flight zone. Sekitar 4 atau 5 hari mereka sudah pada negatif, lalu mereka sudah bergabung lagi dengan kita, tetap melayani pasien-pasien di Wisma RTRW ini. Ada antisipasi, Pak, agar nantinya tidak banyak lagi tenaga kesehatan yang terpapar kodis 19 dari Wisma RTRW ini? Jadi untuk tenaga kesehatan diingatkan lagi menggunakan APD yang benar, masker yang benar, terus APD yang benar, hasmatnya yang benar, jangan lupa menggunakan juga Google, terus kurangi berkerumun, kurangi berkerumun, mungkin mereka juga capek ya, tapi mereka capek, terus lupa berkerumun, saat biasanya saat makan, saat melepas hasmat, nah itu mereka kebanyakan tertular daripada di situ, tetapi mereka fisik, secara fisik mereka kuat, dan mereka siap untuk melaksanakan perawatan kepada pasien lagi. Oksigen cukup sampai 3 bulan ke depan, kita sudah ada oksigen konsentra, terus oksigen yang kita punya juga sudah menggunakan oksigen cair, waktu itu jadi liquid oksigen, yang memang sudah ada sejak rumah sakit ini dididikan, dan itu digunakan untuk di ruang-ruang ICU, intermediate care unit, dan high care unit. Sementara oksigen-oksigen yang tabung, kita sediakan waktu itu untuk memenuhi kebutuhan pasien di UGD, di IGD, pasien-pasien yang memang waktu itu memerlukan saturasi sangat rendah, sebelum mereka dirawat di ruang perawatan, mereka di stabilisasi dulu di IGD, lalu kita kasih oksigen. Sekarang pasien di UGD sudah sangat menurun sekali, sudah sangat menurun sekali. Di ICU dengan HCU masih tetap sekitar 50 persenan, 50 persenan dan pasien sudah ada yang juga cukup lama di situ, tetapi masih tetap terlaksana, terlayani dengan baik. Pak, ini masih ada hubungannya dengan Wisma, maksud kami ada Rusun Nagra, dan ada Rusun Pasar Rumput, apakah dari Wisma sendiri akan merubah kategori pasien yang akan diterima, sedangkan karena kan 2 untuk pasien gejala ringan, dan juga tanpa becala, untuk di Wisma sendiri apakah ada berubah atau fokus untuk menerimaan pasien, atau seperti apa? Kita SOP-nya masih menerima pasien dengan gejala ringan sedang berat, masih sedang berat. Yang untuk di Pasar Rumput dan di Nagraf itu adalah pasien-pasien yang OTG. Jadi kita dengan masih tetap SOP seperti itu, memang 85 persen pasiennya adalah persen dengan gejala, baik itu mulai dari sedang sampai dengan berat. Tetapi untuk yang OTG, melalui call center Wisma Atlet 119, extension 9, extension 2, mereka sudah diarahkan. Jadi kalau mereka telpon ke call center, mereka sudah diarahkan. Ini akan dirawat di mana? Di Nagraka, di Rusun Pasar Rumput, atau di Wisma Atlet? Ini kan tingkat kesembuhannya, kemudian tingkat pasien yang masuknya juga menurun. Untuk ketersediaan tenaga gejala sendiri, apakah di Wisma Atlet kurangi, atau seperti apa? Apakah ada relaksesan dengan tenaga gejala? Oke, sesuai dengan arahan pimpinan kami, Koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, MyGen TNI Tugas Ratmono, beliau tetap memerintahkan kami untuk tetap stand-by walaupun pasien sudah menurun. Jadi di pasien di 3.152 ini, kita tetap stand-by walaupun pasien turun. Progres rumah oksigen bagaimana Pak? Progres rumah oksigen ini masih kita persiapkan dulu, nanti sampai betul-betul perlengkapannya sudah lengkap, baik perlengkapan medis maupun tenaga medisnya lengkap, kita akan buka juga. Untuk syaratnya bagaimana Pak? Masuk rumah oksigen Pak? Syaratnya mungkin nanti akan disesuaikan lagi SOP-nya, mungkin mereka-mereka yang memang membutuhkan oksigen, atau mereka-mereka yang ada saturasinya rendah, dan memang betul-betul membutuhkan oksigen, nanti akan kita rujuk ke sana, dan tetap ada di bawah pengawasan para dokter dan dokter spesialis yang ada di rumah oksigen nantinya. Itu berarti berlaku untuk siapa saja yang sedang jalan isolasi mandiri dan membutuhkan? Ya, betul. Tidak hanya mereka diusulasi? Tidak, jadi mereka bisa dari langsung. Konsep rumah oksigen itu bagaimana Pak? Isolasi mandiri atau saya sebagai individu bisa bawa tabung ke sana untuk mengisi? Untuk rumah oksigen mungkin nanti akan ada pembicaraan tersendiri untuk rumah oksigen, karena memang lagi dipersiapkan seluruh. Jangan lupa subscribe ya!